tolong di mute ya bagi yang belum icon pickernya tolong di mute ada di kiri pojok bawah terima kasih baik, buat teman-teman semua kita buka untuk acara di hari ini baik, selamat siang semuanya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih banyak buat rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di acara seminar Euromanagement Indonesia di mana Euromanagement Indonesia Talk 2020 broadly present motivation lecture kiprah alumni Australia di Indonesia berbakti dan mengabdi untuk negeri bagaimana kiprah alumni Australia di Indonesia apa saja langkah-langkah yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara ini dan apa saja yang mereka dapatkan saat kuliah tinggal di Australia agar dapat sukses dan berhasil hidup berkarir dan bekerja di Indonesia dan suka duka para alumni Australia di Indonesia pada hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat baik, rekan-rekan sekalian yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bimo Sasongko BSI MSA BA selaku Presiden Direktur dan CEO serta founder dari Euromanagement Indonesia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini agar berjalan dengan baik sampai dengan nanti program-program berikutnya yang nanti akan kita juga dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang untuk Narasumber Insinyur Seto Ruseno Bachelor of Engineering Master of Science beliau salah satu prekayasa ahli media program Direktur Pusat Teknologi Material BPPT dan beliau juga salah satu sebagai instructor undergraduate and graduate testing admission ya baik itu program SAT GRE atau GMAT dan beliau juga salah satu lulusan dari Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering Royal Melbourne Institute of Technology University Melbourne Australia tahun 2000 serta Master of Science in Aerospace Engineering University of Technology Delft Netherlands 2005 baik rekan-rekan sekalian untuk mempersingkat waktu di hari ini jadi pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita dengarkan ya sambutan dari Presiden Direktur NCO Euromanagement Indonesia dan founder dari Euromanagement Indonesia Bapak Bimo Sasongko GSI MSA EFDA kepada Bapak Bimo kami persilahkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama, perkenalkan saya, Bimosa Songko, adalah founder, sekali lagi CEO dari Euromanagement Indonesia, yang juga penggagas dari program Biasiswa Sejuta Indonesia di Jantung Dunia, Sejuta Habibu Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, saya terus mencoba menggaungkan dan terus menginspirasi sebanyak mungkin anak-anak kuda Indonesia untuk mampu bercita-cita, mempunyai visi besar untuk sekolah ke luar negeri, baik tingkat S1 dan S2. Seperti juga cita-cita Pak Habibu Almarhum, agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa maju. Untuk maju, kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi. Satu-sains cara adalah dengan cara mencari ilmunya ke pusat-pusat peradaban dunia. Saat ini adalah Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, Jepang, Australia, dan bahkan sekarang cenderung ke Korea Selatan dan China. Untuk itu, hari ini kita mengundang Bapak Setoro Seno, salah satu alumni dari Perbuan Tinggi Terbaik di Australia, untuk memberikan pandangan, sharing session, dan juga suatu cerita pengalaman bagaimana suka-dukanya kuliah di Australia, tapi juga setelah kembali ke Indonesia, apa yang beliau bisa terapkan, ilmu-ilmu apa, budaya apa, kultur apa, pemikiran apa yang dari Australia yang bisa diterapkan di Indonesia, sehingga bisa membantu karirnya Pak Seto tinggal, hidup, dan bekerja di Indonesia. Ini sangat menarik, karena topik-topik sebenarnya langka, jadi memang judulnya adalah Kiprah para Alumi. Nah, hari ini adalah Kiprah para alumni Australia, negara maju di tetangga kita sebelumnya. Nah, untuk itu, semoga acara ini bermanfaat, dan semoga semua para peserta di sini juga bisa menikmati dan juga mencari pengalaman dan terinspirasi. Ini yang paling penting, karena anak-anak muda Indonesia kurang diinspirasi. Ya, kan tidak tahu rencananya mau ke mana, kenapa harus keluar negara. Nah, di situlah nanti Pak Seto akan menginspirasi kita semua, agar jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk bisa sekolah ke luar negeri. Ya, bisa melalui biaya sendiri, bisa melalui program biaya siswa. Nah, itulah saya mengharapkan semua teman-teman semua, anak-anak muda Indonesia, baik tingkat SMA, maupun masiswa untuk berani bercita-cita, karena untuk bisa maju yang pertama adalah cita-cita dulu. Bercita-cita dulu, setelah itu baru kita mencari jalannya. Nah, Euromanagement akan memfasilitasi Anda bagaimana caranya bisa sekolah ke luar negeri, baik tingkat S1 atau S2. Nah, yang pertama caranya adalah terinspirasi dulu melalui para alumni yang kita undang setiap minggu di sini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Semoga bangsa Indonesia maju dan generasi muda Indonesia akan menjadi generasi yang unggul, dan kita akan mencetak jutaan Habibi muda di Indonesia. 30 tahun lalu ada satu Habibi yang bisa mencengangkan dunia, menginspirasi banyak orang, anak-anak muda Indonesia, orang-orang bule, orang Jerman, orang Jepang, orang Amerika. Nah, sekarang kita harus berani percaya diri untuk juga mencetak jutaan Habibi muda yang lebih pintar dari Pak Habibi. Yang lebih canggih dari Pak Habibi. Dan itu ada tugas kita semua. Sama-sama kebegian. Wabila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bimo atas waktu dan kesempatannya yang sudah memberikan semangatnya, motivasi di siang hari ini kepada seluruh. Seluruh siswa-siswi yang pastinya, yang juga tidak kalah semangatnya dengan Pak Habibi, almarhum yang 30 tahunnya lalu, mereka juga sudah mempersiapkan putra-putra terbaik pada saat itu untuk studi ke luar negeri. Dan kebetulan salah satu bisa dikatakan putra intelektual Pak Habibi hadir di tengah-tengah kita di sini, yaitu Bapak Insinyur Setul Seno yang kebetulan insya Allah menjadi narasumber kita. Selamat siang Pak Seto, apa kabar? Assalamualaikum Pak Seto, terdengar suaranya. Halo Pak? Suara saya bisa didengar? Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di kesibukan Pak Seto yang sangat luar biasa di sini. ya, hadir di tengah-tengah kita. Pastinya Pak Seto juga sedang sibuk mengurusi pendidikan-pendidikan dan sebagainya di BMP. Juga banyak sekali hal yang dilakukan. Mungkin bisa say hi kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Pak Seto, untuk memperkenalkan diri, silahkan Pak Seto. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ishak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ini adik-adik semua ya, saya pikir ini usianya anak-anak muda semua di sini ya. Betul Pak. Jadi ini adik-adik saya semua nih, jadi yang udah semangat nih. Udah mau siap berjuang ke luar negeri ya. Kalau ada mau berangkat semua, kalau bisa semuanya berangkat. Seperti saya nih, cerita nih. Kalau udah gede nanti, kalau udah sukses ya. Jadi, menurutkan, ya tidak kenal banget, tidak sayang ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya di forum yang sangat terhormat ini. Saya merasa terhormat diundang oleh pihak Euro Management, oleh Bapak Bimo Sasongko, Pak Ishak, dan tekan-nekan di sana. Nama saya adalah Seto Roseno. Saya dipanggil Seto, biasanya ini saya adalah salah satu dari alumni Australia yang dikirim oleh Pak Habibie. Jadi adik-adik tahu Pak Habibie kan ya, Profesor Habibie, yang sangat terkenal pembuat pesawat di Indonesia. Tiga orang di dunia ini yang bisa buat pesawat, dan orang ketiganya itu Pak Habibie. Dua orang lainnya itu, satu orang Amerika, satu orang Jerman. Jadi Pak Habibie itu orang yang luar biasa. Jadi kita beruntung memiliki beliau, dan mungkin belum tentu kita memiliki lagi. Kita mudah-mudahan semangat juang kita, semangat juang beliau bisa diturunkan pada kita semua. Amin. Saya ini adalah alumni Australia yang dikirim oleh Pak Habibie tahun 1996. Seumur kalian semua. Saya pikir nih, adik-adik ini usianya setelah lulus SMA atau mungkin SMA ya? SMA Pak. Kelas 12. Iya, iya. Jadi saya seumur kalian, umur 17 tahun, sudah harus berangkat ke luar negeri menimba ilmu. Tapi karena semangat ingin tahu luar negeri, jadinya lupa tuh sedihnya atau meninggalkan keluarga orang tua itu jadi hilang. Karena ada keingin tahuan, ada tantangan gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang, generasi milenial tentunya sangat haus dan sangat antusias lah di dunia era digital dan komunikasi yang luar biasa tanpa batas ini. Di luar negeri seperti kita tuh nggak ada jarak lagi. Seperti itu Pak, ini pendahuluan dari saya ya. Silahkan Pak Ishak. Baik, Pak Seto. Pertama adalah pertanyaan kita semua di sini kan Bapak satu-satu mendapatkan program beasiswa dari Pak Habidi pada saat itu ya Pak. Mungkin apakah ada Pak terbesit atau dari Pak Seto sendiri, awalnya mungkin waktu di SMP atau SMA ingin studi ke luar negeri, apakah memang itu sudah tertanam di dalam diri Bapak? Atau memang, karena memang pada saat itu pas kebetulan ada program dari Pak Habidi, akhirnya Bapak ngiputi program tersebut. Atau memang sudah ditanamkan dari awal Pak, untuk studi ke luar negeri Bapak? Ya, benar sekali. Jadi, saya itu, dulu itu saya sekolah di sekolah negeri ya. Jadi, dulu nggak banyak sekolah swasta, sekolah negeri di Jakarta Utara yang cukup sederhana gitu sekolahnya. Tapi, saya itu suka membaca buku, buku-buku dan program-program berbahasa Inggris waktu itu. Dari akhir, sejak hampir mau lulus SD hingga SMP tuh. Saya juga ada guru yang kebetulan di luar negeri tuh seperti ini, ini, terus kemudian sering nonton TV, jaman dulu nggak ini ya, nggak banyak seperti sekarang. Saya peri aja, saya kan hidup di era tahun 80 ya, di usia SMP tuh 80 ya, 80-90, awal 90. Jadi, mungkin adik-adik belum pada lahir mungkin ya. Jadi, saya itu termotivasinya di situ, ingin tahu luar negerinya tuh, oh di luar negeri tuh enak ya, maksudnya canggih, hidupnya pemandangannya terutamanya gitu. Terus kemudian, saya belum melihat dari sekolahnya, tapi... Ternyata kita harus belajar dari luar negeri, apalagi benar sekolah N250 itu meluncur tahun 95, tapi itu sebelum-sebelumnya di tahun 85 itu dia sudah membuat juga kerjasama gitu ya, CN235. Tapi puncaknya tahun 95, itu jadi hari teknologi nasional diperingati itu 10 Agustus ya. Nah, itu tuh makin terini lagi, terpicu lagi semangat untuk luar negeri, karena di luar negeri itu gudangnya ilmu, kemudian syarat dengan pengalaman, tapi kita harus membekali diri dengan kemampuan berbahasa tentunya ya, dan kita bisa membuka apa namanya pergaulan kepada orang-orang, bukan hanya di Indonesia. Dan saya pikir kalau kita punya nilai tambah, karena kita berinteraksi dengan orang luar negeri, atau kita apalagi bersekolah di luar negeri itu luar biasa nilai tambahnya bagi kalian, khususnya ketika pulang ke Indonesia. Karena apa? Kalian punya dua nilai tambah. Pertama, nilai kemampuan bahasa, yang kedua adalah kemampuan ilmu yang lebih canggih dari teman-teman kalian yang ada atau bersekolah di Indonesia gitu. Syukur-syukur kalian mendapat beasiswa seperti saya. Jadi Pak Habibie dulu memberi beasiswa, karena beliau kan dulu sekolah keluar negeri juga memberi beasiswa, jadi beliau ingin lebih banyak lagi, Pak Habibie, dan kami juga, saya juga berharap sama seperti Pak Habibie. Berharap bukan hanya saya saja yang keluar negeri, atau Pak Bimo keluar negeri ya, tapi juga adik-adik juga punya kesempatan yang sama, apalagi sekarang dunia sudah canggih ya. eranya sudah, kalau kita nyebutnya istilahnya 4.0, pernah dengar ya? Industri 4.0, jadi semua di-drive dengan kemampuan digital, big data, dan internet of things. Mungkin kalian lebih tahu dibandingkan saya. Jadi seperti itu Pak Ishak, jadi saya tertarik sejak SMP sebenarnya, karena saya banyak belajar membuka buku, mendengar informasi, terus melihat pengalaman dari kakak-kakak saya juga sekolah di luar negeri, terpicu lah, karena ingin tahu juga seperti apa sih di luar negeri, kalau melihat foto dan sebagainya. Jadi ditambah ilmu pengetahuan saya lebih canggih ya dibandingkan Indonesia waktu itu. Jadi sekarang pun sama, kita tetap masih membutuhkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi, karena masih kiblatnya itu masih di barat. Ya, buku pengetahuan itu masih, kita masih tetap mengakui kecanggihan, kemampuan informasi itu masih ada di Amerika, Eropa, Australia, dan sebagainya, dan Jepang. Demikian Mas Ishak. Baik, Pak Seto, kira-kira nih, apa sih yang harus dipersiapkan Pak Seto pada saat sebelum kuliah keluar negeri, gitu ya, apakah persiapan dari segi bahasa, mentalnya, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja yang kira-kira harus dipersiapkan Pak Seto? Ya, jadi pada saat kita mau, ada dua ya, sebenarnya persiapan itu ada persiapan secara teknis, teknis itu ada kemampuan kita dalam menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keluar negeri dari universitas, gitu ya, khususnya yang mau kuliah nih, khususnya ya, atau mungkin kalau ada yang lebih awal mungkin mau sekolah di sana, itu apa, sasaratnya harus disiapkan tentunya ya, mulai apa namanya, transcript, atau nilai, atau raport, atau kartu-kartu identitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah, yang lebih penting adalah mental sebenarnya, kesiapan mental, kalau kalian harus punya kepercayaan diri, keberanian dan kepercayaan diri itu dulu, itu modal utama, karena apapun, kalau udah percaya diri, atau udah yakin, insya Allah dengan sabar dan tekun tuh, kalian akan sukses di luar negeri. Itu kuncinya. Kalau yang lain tuh teknis aja, jadi kalian bisa dibantu orang, tapi kalau dari diri kalian sendiri harus termotivasi, seperti yang tadi disampaikan, bahwa motivasi itu nomor satu, nomor dua niat, nomor tiga adalah semangat, nomor empat itu adalah kemampuan, kemampuan dan daya juang kita nanti, itu modal-modal penting yang harus dimiliki kalian semua. Tentunya doa orang tua juga penting, kalian harus berwakti pada orang tua, selalu mendengar nasihat orang tua kalian, yang mana yang terbaik, tentunya ini menjadi pertimbangan untuk masa depan kalian memilih universitas klak. Jadi itu yang terpenting, selain itu kalau misalnya kalian pergi ke Eropa, yang punya multilingual, kalian harus mempersiapkan diri untuk mengetahui bahasa dari negara, tempat kalian akan berangkat. Lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, lebih baik. Karena makin mudah itu makin segar, makin mudah dalam menangkap dan menyerap bahasa. Pengalaman saya dulu, waktu umur seperti kalian, lulus SMA itu saya umur 17 itu mudah, kursus bahasa itu cepat sekali, bahkan menulis, berbicara, atau mendengar, itu tuh mudah. Dan mudah menghafal juga. Jadi kalian manfaatkan umur-umur emas kalian ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyak, bukan hanya ilmu di sekolah, ilmu bahasa, ilmu agama, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Demikian, Mas Isang. Siap, Pak Seto. Mungkin kita juga sambil menunggu dari teman-teman semua, yang bagi kalian yang ingin bertanya langsung, mungkin dengan Pak Seto, atau Mas Seto ya, kita anggap Pak Seto sudah kakak kita sendiri, yang mungkin memberikan ujangan buat kita semua. Bagi kalian yang ingin bertanya, mungkin kalian bisa melalui chat di Zoom meeting ini, agar supaya kita nanti bisa informasikan, pertanyaan-pertanyaan kalian kepada Pak Seto, untuk mungkin nanti bisa dijawab oleh beliau. Nah, selanjutnya Pak Seto, Pak Seto kan kuliahnya di Australia untuk ngambil programnya ini, yang mungkin nggak biasa. Ngambilnya programnya adalah Aerospace Engineering nih, Pak. Kira-kira dari Pak Seto sendiri, kira-kira kesulitan apa yang dihadapi, Pak, pada saat kekuliahan di Australia, untuk ngambil jurusan Aerospace tersebut, Pak? Bisa diulangi? Suaranya agak putus-putus, Mas Isang. Baik, jadi ini Pak, pertanyaannya adalah, kira-kira, Pak, kesulitan-kesulitan apa, Pak, pada saat diperkuliahan yang Bapak alami, apalagi mengambil jurusan yang memang agak sulit, biasa mungkin menurut bagi orang Indonesia, karena jurusan yang Pak Seto ambil ini kan Aerospace Engineering, seperti itu. Kira-kira apa sih, Pak, hal-hal yang sulit pada saat diperkuliahan, Pak? Ya, baik, Mas Isang. Benar. Saya waktu itu memilih jurusannya Teknik Industri dan Teknik Mesin. Ya, Teknik Industri dan Teknik Mesin. Tetapi, karena saya mendapatkan beasiswa dari Pak Habibie, saya ditugaskan untuk belajar ilmu Aerospace Engineering, adik-adik sekalian. Jadi, memang pada saat itu, di tahun 1985 hingga tahun 1995 itu, negara kita lagi memiliki program Repelita, Rencana Pemohon 5 Tahun, yang mana fokusnya adalah penguasaan sains dan teknologi, dan didominasi oleh teknologi dirgantara, yang mana puncaknya tahun 1995 itu kita bisa mendapatkan pesawat milik buatan negara kita sendiri. Nah, di era itu kami diberangkatkan untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan teknologi dirgantara, yaitu Aerospace Engineering. Ini ilmu yang cukup langka dan cukup menarik bagi saya. Saya tidak bilang itu rumit, tapi menarik dan sangat menantang bagi adik-adik yang ingin mendalami, luar biasa itu. Karena bisa juga dipakai ilmu ini adalah ilmu yang secara khusus mendalami tentang desain, fabrikasi, dan performance, kinerja dari pesawat. Jadi, saya mempelajari struktur dari pesawat saat itu. Nah, kebetulan di negara Australia ini, kita punya kerjasama dengan Badan Pengkajian Penalapan Teknologi, yang waktu itu memang kita mengembangkan kerjasama ke beberapa negara untuk membunuhkan pesawat. Seperti Amerika, Jerman, Perancis, Jepang, dan salah satunya Australia. Nah, Australia sendiri ternyata lagi mengembangkan pengembangan industri pesawat terbangnya, hanya mereka tidak berhasil mengembangkan teknologi utuh pesawat, tetapi komponen pesawat. Jadi, mereka menjadi supplier atau penyalur dari komponen pesawat yang dibuat di Boeing di Amerika. Nah, para ahli-ahlinya banyak di Australia saat itu. Dan satu-satunya universitas saat itu yang saya tahu yang memiliki jurusan aerospace engineering adalah tempat universitas yang saya masuki, yaitu yang namanya Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT University. Jadi, universitas itu cukup khas, karena apa? Dia universitas yang memiliki jumlah jurusan teknik yang paling banyak di Australia. Bahkan mereka menyebut dirinya sebagai the largest engineering university in the Southern Hemisphere, saking banyaknya. Jadi, Australia itu ada bandingannya kalau di Southern Hemisphere. Kalian tahu ya, bumi itu ada dua ya, Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere itu dipisahkan oleh galis yang namanya itu dengan equator line, garis katulis tiwa. Nah, Australia itu berada di bawah garis akuator, yaitu Southern Hemisphere. Sebutnya down under kalau istilah mereka. Nah, nggak banyak juga di Australia yang mendalami ilmu itu, adik-adik sekalian, dan cukup berat untuk masuk. Bahkan mereka untuk masuk itu butuh orang-orang yang punya nilai bagus di hasil ujian SMA-nya. Mereka menyebutnya enter, entrance of tertiary education level. Jadi, nilai enter mereka itu paling nggak harus nilainya 90. ke atas, gitu. Jadi, kalau sekarang sebutnya nilai UN kali ya, harus nilainya 90. Buka atas. Jadi, luar biasa. Saya alhamdulillah bisa masuk dan cukup kompetitif. Di Australia pun, kalau saya menyebut jurusannya apa, deh, airspace-nya, wah, langsung, wah, gitu. Orang-orang Australia juga udah, udah ini juga, udah kagum, gitu. Bukan hanya orang Indonesia yang kagum. Orang Australia pun udah pada kagum, udah airspace engineer, wah, you must be rocket engineer, kadang, oh, you must be very smart, gitu. Pokoknya udah, ininya tuh, apa namanya, tagline itu tuh udah identik dengan orang-orang pintar lah di situ. Jadi, saya masuk ke dalam kelompok orang-orang pintar itu, gitu. Jadi, berat juga ya di sana. Artinya, semua bekerja dengan cepat, efektif, orang-orang cerdas semua di sana. Alhamdulillah, saya bisa survive, gitu ya, dan lulus tepat waktu, bahkan termasuk yang paling cepat di antara angkatan saya. Saya menyelesaikan, nah, 3 tahun, 8 bulan, apa namanya, kuliah saya. Jadi, saya usia 21 tahun, 21 tahun, 22 tahun persis saya lulus, usia 22 tahun di Aerosene. Nah, kalau ditanya tadi kesulitannya, kesulitannya pada prinsipnya awal-awal, tentunya karena kita bukan bahasa Indonesia, tentunya bahasa Inggris, karena kita belum terbiasa dengan aksen logat mereka. Berbeda, logat Inggris, Australia, Amerika itu berbeda. Kalian akan lihat di TV ya, kalau kalian lihat buka channel ABC, channel Australia itu, itu kalian bisa mudah belajar, oh, ini aksen Australia, BBC, Inggris. Kalau Amerika, CNN, misalnya ini contoh saja. Karena yang standar bahasa itu adalah standar anchor news, standar bahasa, pembawa berita, itu kalian kalau mau belajar. Nah, berlatih tuh, bahasa, sering nonton TV, awal-awal terus berinter, nanya ke teman, dan sebagainya. Terus kalau dosennya bercerita, terus kadang kita nggak paham kan. Nah, itu juga jadi kesulitan bagi awal-awal bagi kita. Tapi biasanya sih nggak lama sih, 3-4 bulan tuh kita sudah terbiasa, karena kita intensif terus ya. Dan kita bergaulnya dengan orang-orang luar negeri juga. Jadi, kita jangan malu bertanya. Dan akraplah saya, pelajaran bagi saya dulu adalah kita harus akrab. Tapi kita juga berhati-hati tetap menjaga pergaulan. Karena mereka juga punya pergaulan yang berbahaya. Yang kita nggak boleh sebagai umat beragama. Jadi, kalian tetap harus selektif. Menjaga mana yang bisa kita berkomunikasi, mana yang nggak boleh. Jadi, kalian tentunya sudah dewasa, umur 18, harusnya sudah paham mana yang boleh, mana yang tidak, dari agar dan agama. Jadi, urusan pelajaran kalian harus bagus, mendekat, aktif, bertanya, menggalianmu. Tapi kalau urusan hal-hal yang terkait dengan kehidupan yang nggak benar, ya jangan. Yang kedua adalah, saya juga waktu itu, karena kita muslim kan, kita mencari tempat sholat, makan halal, dan seperti itu kehidupan sehari-harinya. Tapi malam-lamam kita tahu juga. Tapi secara teknis, di luar negeri itu, insya Allah, kalian mampu. Saya yakin kalian mampu, karena saya juga bisa, dan saya yakin kalian lebih baik, generasi yang lebih baik, yang bisa bertahan dan sukses, membawa bangsa ini lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Jadi, di pundak kalian juga, yang kalian harus membawa negara kita ini, sukses ke depan itu wajah. Indonesia adalah wajah yang kalian bentuk. Jadi, kalian berjuang, lebih keras lagi. Dan saya yakin mereka juga, Australia khususnya, memandang Indonesia sangat serius, dan sebagai mitra yang luar biasa dekat, dan mereka juga sangat segan dengan kemampuan Indonesia, baik secara teknologi, militer, maupun secara geografis, karena kita negara terbesar di Asia Tenggara, dan mereka cukup menyegani, khususnya Australia. Saya lihat Australia sangat menghormati, jadi tidak macam-macam, dan tidak mau banyak masalah. Jadi, kalau saya waktu itu bicara dengan orang Australia, Indonesia adalah saudara tua, dia sebutnya. Karena Australia juga negara Eropa, negara Barat pertama yang mengakui kemeriksaan Indonesia, setelah Mesir, dan negara Tenggara 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 yang jadi, setelah ini cukup friendly bagi kita. Demikian Mas Ishak, secara umum seperti itu ya, kesulitan hanya bahasa saja kalau saya waktu itu. Dan mungkin sering berkoordinasi dengan teman-teman, atau dosen, karena di sana dosennya baik-baik. Saya tidak tahu, kalau di Indonesia mungkin sulit, atau bagaimana saya bisa jadi baik. Saya kalau di sana itu profesional dan sangat dekat, akrab ya, bagaimana kalian mendekati mereka. Karena mereka juga senang kalau didekati. Kalau ditanya dan sebagainya, mereka orangnya friendly, jadi tidak usah khawatir. Mereka surfing kalian dengan baik. Jadi bahkan terbuka, tidak ada aneh-aneh dalam penilaian, atau apapun yang subjektif, tidak mereka selalu objektif. Kalian harus memanfaatkan kepakaran keilmuan yang ada di luar negeri untuk mendalam ilmu-ilmu yang kalian inginkan. Bukan hanya aerospace ya, engineering, ekonomi, manajemen, bisnis, sosial, art, desain, dan setelah itu luar biasa ilmu-ilmu yang bisa dikembangkan. Demikian, Pak Seto. Bicara masalah tadi kan ada seperti biaya hidup ya, kalau tidak salah ya. Kira-kira nih, Pak Seto, waktu itu mungkin berapa sih biaya hidup untuk di Australia, untuk sudah termasuk rumah tinggal, makan, kesehatan, biar nas, fotopon, dan lain-lain, supaya mungkin teman-teman semua di sini tahu gambaran kira-kira untuk komponen biaya hidup di sana, di Australia. Mungkin berbeda pada saat eranya Pak Seto dengan saat ini, tapi mungkin nanti kita mungkin bisa membandingkan mungkin di eranya Pak Seto pada saat itu di Australia, mungkin di saat ini, mungkin selisihnya nggak akan begitu jauh, mungkin berbeda. Mungkin kira-kira gimana Pak Seto? Kalau di Australia saat itu saya menghabiskan paling tidak sekitar 500 Australian Dollar sebulan ya, pada saat itu, 500 Australian Dollar, waktu itu saya dengan kursus, ya kursus waktu itu sekitar 5 ribu atau 7 ribu saya agak lupa ya, karena itu sebelum krisis saya berangkat, terus kemudian krisis di tengah tahun 98, saya berangkat 96, 98 itu ada krisis, kemudian terus naik melonjak ya, hampir dua kali lipatnya rupiah, jadi tadinya saya berangkat itu hanya suma hanya suma 3 ribu gitu Australian Dollar, tapi setelah saya di sana itu menjadi 5 ribu, 6 ribu, terakhir posisi sekarang kan 10 ribu ya? 10 ribu betul Pak. Benar 10 ribu, kemarin terakhir saya ke Australia itu tahun 2016, kemudian saya ada kerjasama dengan Indonesia Pak Adelaide, itu saya pikir 500 Australian Dollar itu cukup basic ya, tapi kalau mungkin kalau mau longgar sekitar 800 Australian Dollar gitu ya, karena dulu saya apa namanya, gini, terbesar untuk, ini biaya hidup ya, saya bicara biaya hidup, terbesar itu adalah uang ini, uang untuk living accommodation, itu kan terbesar, komponan terbesar, yang lain itu bisa kita atur, yaitu transportation, terus meals, itu terus mungkin shopping, itu bisa kita tekankan, kalau kalian ingin hidup sederhana ya, mungkin kalau kalian sekarang, jamannya sekarang beda ya, saya kurang tahu karena dulu itu, terus terang saya bisa saving hampir 1000 Dollar, hampir 1000 Dollar itu dalam 3 bulan ya, jadi paling nggak 200 Dollar lah sebulan saya bisa saving apa namanya, untuk biaya hidup. Nah saya mendekat ke universitas, jadi saya menghilangkan ongkos transportasi, dan yang kedua, kalian sharing dengan teman, biasanya orang Indonesia kalau di sana itu turun-temurun gitu, jadi generasi ke generasi, nanti ada yang pulang, nanti diisi orang Indonesia lagi, demikian, yang penting kalian menjauh kebersihan, jadi nggak di blacklist oleh si siapa owner dari rumah itu, atau landlord-nya lah istilahnya, terus biasanya sepeda kita bisa menggunakan yang second, biasanya sepeda sih paling ya, kalau nggak itu metode transportasi di sana, karena transportasi, mass transportation saya udah canggih ya, saya di kota Melbourne, jadi dikenal sebagai kota tram, the tram city, kadang disebut juga the garden city, jadi karena 90% itu isinya tuh taman Melbourne, kalau kalian lihat di peta ya, negara bagiannya sebutnya Garden State, Victoria, itu udah canggih, udah penggunaan tram, dari tram ke tram, disambung oleh bis, dari bis ke kereta, kereta apa, komuter, jadi udah nggak perlu lagi tuh kita bawa mobil, jadi saya paling hanya naik sepeda aja untuk olahraga, jadi kalian bisa melihat di Youtube, ya kan, dulu mah nggak ada ya, kalian sekarang udah bisa ngebayangin cara hidup di sana, gaya hidup, dan sebagainya, kota-kota seperti apa, bersih, jadi saya tuh hidup di kota yang disebut dengan the most livable city in the world, jadi kota Melbourne itu disebut, dinominasikan oleh WHO sebagai the most livable city in the world, jadi kota yang hidup paling nyaman di dunia, itu tahun 92 sampai 96 ya, kalau nggak salah, dia mendapatkan nomin apa, penghargaan demikian, saking bersihnya, saking rapi, dan saking nyamannya, jadi saya beruntung hidup di kota Melbourne selama 5 tahun, pengalaman luar biasa, di usia muda seperti kalian gitu, alhamdulillahnya tuh ya, alhamdulillah friendly ya, karena orang Indonesia banyak ya, jadi Australia itu, Australia itu negara ini penduduknya 24 juta, ya luas arealnya 7 juta kilometer persegi, jadi Australia dengan dengan DKI itu lebih banyak DKI, ya provinsi DKI dengan Jabodetabek itu masih banyak jumlahnya dibandingkan Australia, 24 juta Australia itu, ini kalau DKI kalau digabungkan sekitar 60 jutaan ya, Jabodetabek ya, atau bahkan Jawa Barat lebih gede lagi. Nah, dia ada 6 negara bagian, dengan 2 negara teritori, salah satu negara bagian itu Victoria, ibu kotanya Melbourne. Kota-kotanya itu ada 6 yang terbesar, berada di pantai, garis pantai, coastline, karena dia negara yang dulu bekas jajahan Inggris, jadi kolonial, jadi mereka hidupnya di pantai, jadi yang berkembang itu kota-kota di pantai, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Darwin, Perth, dan Hobart itu kota-kota pantai, di tengahnya enggak ada apa-apa, hanya outback saja kita menyebutnya, kayak gurun ya, dan itu dulu banyak orang-orang Islam di sana, yaitu The Afghan, julukannya orang-orang Afghanistan, yang diambil oleh orang-orang Inggris untuk membuat suatu koneksi transportasi di lewat negara bagian di sana. dan di sana itu multi-culture, sangat multi-rasial, multi-suku, multi-tribes, jadi enggak ada suku asli, indigenous people-nya itu hanya suku aborigin, jadi mereka itu campuran Hispanic, campuran European, campuran Amerika Latin, jadi cukup multi-culture, jadi kalian enggak usah khawatir bahwa kalian itu orang Indonesia, karena di sana juga ada orang Melayu, orang Turki, dan sebagainya, jadi kalian cukup bisa percaya diri, bukan suatu ekosistem yang homogen, di sana itu ekosistemnya itu lingkungan hidupnya itu heterogen, jadi ada yang pakai jilbab, ada yang Yahudi, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha itu bebas semua, di sana yang penting saling menghargai, menghormati, enggak boleh mencuri, dan enggak boleh mengunikan orang, dan sebagainya, jadi kalian, dan negara itu cukup dekat dari Indonesia, hanya cuma 6 jam perjalanan, dan beda jamnya hanya cuma 4 jam, dan suhu udaranya tidak terlalu dingin, hingga suhu, saya waktu itu di sana harus ke gunung, biar bisa main salju, main apa, main ski, saya main ski di sana, di gunung, Mount Golar itu, suhunya mungkin 5 derajat, 0 derajat, tapi kalau secara umum, dia iklim mediterania lah, iklim pantai gitu ya, jadi lebih hangat, jadi sekitar 5 hingga 10 derajat, kalau musim dingin, kalau musim panas, bisa sampai 35-40, ya demikian Pak Ishak. Mas itu, mungkin ada juga pertanyaan-tanyaan dari teman-teman semua, kalau seandainya mahasiswa di sana, apakah diperbolehkan untuk bekerja, baik itu part-time, full-time, atau mungkin magang intensif di sana, itu seperti apa ya Pak ya, dan apakah memang ada pendapatan khusus untuk apabila bekerja-bekerja seperti itu? Ya Pak Ishak, adik-adik sekalian ini menarik juga, pertanyaannya bagus, jadi saya waktu ke sana itu nggak pernah bekerja dan sebagainya, tetapi kenapa? Karena saya dulu niatnya mau sekolah kan, kalau sekolah kan saya serius gitu, ya artinya ingin cepat selesai, dan kalau bisa mah lanjut lagi gitu, tapi ternyata, apa namanya, kita sebagai student visa, kita memiliki student visa itu, kita punya working allowance, di visa kalian itu nanti kalian mendapatkan 21 jam, kalau nggak salah per minggu, saya ingat itu 20 jam, tapi saya tidak memanfaatkan, tapi itu bisa dimanfaatkan, dan itu ada berhak mendapatkan gaji, kompensasi, atau honor, jadi bisa 20 dolar per jam, ada yang 30 dolar, ada yang 10 dolar, ada yang 50 dolar, tergantung jenis pekerjaannya, biasanya casual itu biasanya 20-30 dolar per jam, nah pengalaman saya dulu, karena saya itu orang yang nggak kuat, yang fisik-fisik gitu, saya sukanya mikir kan, baca buku kayak gitu, jadi saya itu jadi tutor, saya ngajar sebagai tutor, ketika saya tingkah, ketika saya baru lulus, jadi saya baru lulus, mau ke Indonesia, saya masih ada satu tahun, bisa saya ngajar, tapi saya mengandalkan student visa, dan saya mendapatkan gaji lumayan, lebih besar dibandingkan uang saku saya, dan bisa bahkan waktu itu mau naik haji, dari hasil ngajar itu, jadi student tutor, kemudian, kadang disebut dengan casual disability staff, jadi saya membantu orang-orang yang tidak beruntung gitu, untuk mengajar mereka, terus juga saya juga mengajar sebagai asisten dari dosen, tetapi secara informal, jadi bukan bekerja di universitas, tapi saya homeschooling gitu, saya mengajar di rumah-rumah student-student saya gitu, jadi yang tingkat dua, tingkat tiga gitu, di mata kuliah engineering waktu itu, karena banyak, iklan-iklan itu banyak, di student editorial board, di manding lah ya, itu kalian lihat aja di situ, dan banyak, dan saya waktu itu, menariknya adalah, apa namanya, saya pernah ikut dalam suatu proyek gitu ya, dan itu dibayar gitu, proyek yang ini, apa namanya, melakukan perhitungan statistik, jadi, karena Melbourne ini terkenal cukup bagus ya, transportasinya, jadi saya mengikuti program yang namanya perhitungan traffic density, statistik, jadi melihat bagaimana kepadatan, jalur mobil dengan tram itu seperti apa, saya harus menghitung, harian, itu ringan kerjanya, jadi hanya menghitung jumlah mobil sama tram yang lewat aja, dalam hitungan waktu, periode waktu gitu, dan itu lumayan, bisa sampai 25 dolar per jam gitu, bahkan saya punya teman, oh ini dari unsus lain, jadi saya kenal sama teman saya, ada unsus lain itu gara-gara kerja juga gitu, jadi mahasiswa-mahasiswa banyak yang bekerja, jadi enggak masalah, kalian jangan sampai, pesan saya jangan sampai mengganggu, karena kalau kalian asik, nanti malah lupa sekolahnya kan, jadi tetap fokus di belajar, nomor satu lulus, nomor dua boleh mencari pengalaman, dan sebagainya, jadi kalian harus bisa menjaga timing ya, karena time management itu kalian disiplin, karena enggak ada orang tua yang ingetin, kalian mau pesta, kalian mau belajar, kalian mau beribadah, itu kan kalian sendiri yang menentukan, karena kan kalian sendirian di luar negeri ya, jadi harus sudah punya tanggung jawab, terhadap diri kalian sendiri, bahwa kalian itu harus sukses, pulang harus lulus, orang tua bahagia, jadi saya pikir, kalau kalian mau bekerja di luar negeri, juga enggak masalah, bisa lanjut terus, atau mau sekolah lagi, jadi kalian silahkan menggali pengalaman gitu ya, dan saya menarik juga, salah satu pekerjaan saya, selain ngajar dan institusi, itu ada tau enggak apa, saya itu pernah masuk ke penjara, di Australia, di Melbourne, saya baru pertama kali masuk penjara itu, di luar negeri, di Indonesia belum pernah, ngapain tuh di penjara, saya itu bekerja bersama dengan law firm, di Melbourne, law firm, pengacara, terkenal, dan kasusnya itu dengan orang Indonesia, dia enggak bisa ngomong bahasa Indonesia, si orang Melbourne ini, dan orang Indonesianya juga enggak bisa ngomong bahasa Inggris, sehingga dia membutuhkan penerjemah orang Indonesia, jadi saya sebagai translator, translator, nah translaternya itu saya dibawa ke suatu gedung, kayak benteng yang jauh, dari kota Melbourne saya aja, penjagaan ketat, super ketat, berlapis-lapis, saya baru pertama melihat tentara di Australia, karena tentara Australia itu enggak ada tuh, kan baru dia ini, jadi luar biasa, saya kasusnya itu ada kasus ini, penyelundupan kalau enggak salah, jadi dia menjelaskan kepada saya, terus saya jelaskan kepada lawyer, dan saya kalau enggak salah dua kali, bolak-balik ke situ, jadi dia punya pengalaman menarik juga, jadi menariklah banyak, jadi ada juga yang cleaning service, ada yang delivery koran, itu bebas, jadi itu bisa Pak Ishak, silahkan. Alhamdulillah, jadi setidaknya buat teman-teman semua yang di sini, enggak perlu khawatir, walaupun kalian masih kuliah juga di luar negara, bisa bekerja, banyak banget yang kalian bisa lakukan, dan ingat di situ bukan kalian untuk mencari finansial, sekarang enggak ada syarat, harus orang bule, harus orang Australia enggak ada syarat, yang penting kita bersedia, terus ada requirement apa mereka, ya sudah, jadi enggak ada harus permanent resident, atau apa, enggak apa-apa, bisa. Siap, Pak Seto ini tinggal, mungkin waktunya tinggal 12 menit terakhir, ya kita mau lebih ke arah sesuai dengan tema, kiprah alumni Australis, kiprahnya Pak Seto ini di Indonesia, yang saat ini, kami dengar semua, Pak Seto saat ini, setelah mendapatkan program BSSU tersebut, saat ini bekerja di BPPT, mungkin bisa dijelaskan juga tentang apa itu BPPT, mungkin teman-teman semua di sini, banyak yang belum tahu tentang BPPT, seperti itu mungkin bisa dijelaskan, dan apa sih yang dilakukan oleh Pak Seto, untuk khususnya untuk menurut ini. Ya, ya, baik. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih. Ini saya, seterusnya saya ini, apa namanya, mempersiapkan juga tidak, waktu itu cukup, ini, cukup ketat, jadi saya mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang adik-adik mau tanyakan, silakan saja bertanya ya. Ini, saya itu, seperti yang kalian ketahui, saya pulang ke Indonesia, saya mendapat beasiswa, dari Pak Habibie, untuk kemudian pulang ke Indonesia, bekerja di suatu instansi pemerintah, yang memiliki visi-misinya, untuk melakukan pengkajian penerapan teknologi, pengkajian penerapan teknologi, itu yang namanya, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, namanya BPPT. Nah, BPPT ini, gedungnya di Jalan M.H. Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, dia berdiri tahun 78, tanggal 21 Agustus, udah mau ini nih, udah mau ulang tahun lagi nih sekarang. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada logonya, BPPT, di belakang saya, tagline Solid Smart Speed. Nah, saya kembali ke BPPT, bekerja tahun 2021, saya sudah bekerja. Jadi, saya sudah hampir, 20 tahun, bekerja di, BPPT nih, apa namanya, sebagai, perekayasa material. Ilmu yang saya kembangkan, ada ilmu teknik penerbangan, saat ini saya bekerja di, Pusat Teknologi Material, di Pus Piptek, Pusat Penelitian Ibu Pembuatan Teknologi, di Tangerang Selatan. Jadi, saya memiliki dua kantor, di Tangerang Selatan, dan di Jalan M.H. Nah, saya, meniti karir sebagai peneliti, kemudian menjadi perekayasa, sekarang saya menjadi perekayasa ahli media, jabatan saya sebagai program direktur, kepala program, di Pusat Teknologi Material. Nah, saat ini saya memiliki proyek, terkait dengan pengembangan bangunan tahan gempa. Di Indonesia kan, kita tahu bahwa kita di wilayah rawan gempa, dan bangunan-bangunan rawan, bisa roboh akibat gempa, dimanapun ya. Dan ini, pemerintah saat ini, BPPT mengembangkan program bangunan tahan gempa ini, sejak tahun 2018, di mana saya memimpin program ini, sejak tahun 2019. Nah, proyek saya lainnya, terkait dengan aeronautik, saya mengembangkan pesawat udara Nirawak, sebut dengan PUNA, itu kalau kalian pernah dengan UAV, Unmanned Aerial Vehicle, itu sangat relevan. Indonesia memiliki pesawat tanpa awak yang bergerak di udara kita, saat ini memiliki fungsi untuk recognition, dan untuk komunikasi, tapi nanti ke depannya untuk kombatan, untuk melakukan pertempuran, tapi ini masih dikembangkan. Kemudian saya juga membantu mengembangkan program KFX-IFX, pesawat tempur yang buatan Indonesia, yang berdasarkan dengan Korea, saya termasuk anggota yang menyusun visibility study, dari pengembangan KFX-IFX, kemudian di tahun 2009, saya mengembangkan program komposit material untuk pelindung panser, jadi material armor, kalau kalian pernah dengar, bulletproof panel, itu material tahan peluru, armor material, itu saya mengembangkan, dan saat ini akan ditaruh di panser ANOA, buatan PT Pindad yang di Bandung. Itu beberapa produknya, dan terakhir saya juga mengembangkan, yaitu yang namanya implant alat kesehatan. Jadi implant alat kesehatan ini, ini salah satu produk yang memang memenuhi kebutuhan kita, khususnya untuk orang-orang yang cedera kaki, cedera tulang, patah kaki, patah tulang, kalian anak-anak muda, naik motor atau apa, jatuh, nah itu butuh implant, kalau itu harus disambung tulangnya, nah itu implant tulang dari bahan titanium. Dan saat ini kita sudah mengembangkan dan teknologi material, dengan teknologi machining, kemudian kita mencoba mengembangkan TKDN-nya dengan material, dengan teknik yang kita kembangkan, dan juga kita mengembangkan material ceramik, material ceramik itu material yang seperti bubuk, folder, material dari alam, dan isinya untuk mengisi tulang, untuk tulang-tulang rapuh, disebut dengan bone filler. tapi pada prinsipnya, cukup banyak ya, 20 tahun ini saya mengembangkan banyak program, tapi yang paling menarik adalah, ketika saya bisa masuk ke TV, menjadi narasumber di TV One, saya menceritakan tentang pentingnya dukungan teknologi material maju untuk kemandirian bangsa. Jadi, saya itu saat ini mengembangkan teknologi material. Jadi, karena saya dulu di Aerospace Engineering, saya mengembangkan struktur ringan, material komposit. Kalau kalian pernah dengar material komposit, ini nanti saya, hari Kamis, nanti kalian bisa register ya, saya jadi pembicara juga nih hari Kamis. Jadi, apa namanya, tentang, apa namanya, teknologi dan proses, teknologi dan proses formationing of composite material. Jadi, saya itu spesialis saya di composite material, material yang dipakai untuk pesawat. keunggulannya dia itu struktur ringan, cepat dibuat, dan dia tidak korosif. Dan dia kuat, ringan kuat. Nah, ini saat ini kami kembangkan untuk bangunan rumah, rumah kompositan gempa. Saya menyiapkan slide, nanti mungkin kalau itu saya bisa share, itu sebenarnya hasil-hasil pekerjaan saya. Terakhir, saya mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi, Satya Lancana Pembangunan, tanggal 17 Agustus 2019 ya, tahun kemarin, terkait dengan pengembangan bangunan tangan gempa. Jadi, karena di Indonesia sangat penting ya, sehingga pemerintah perlu mengapresiasi dan memberikan dorongan pengembangan Indonesia seperti apa. Nah, seperti itu Pak Ishak, sekilas ya, mungkin silakan aja kalau mau ditanyakan, karena saya cukup banyak gitu ya, saya juga bingung mau bingung apa-apa. Silakan, nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja. Baik Pak, tadi mungkin sambil tadi berjalan, apa-apa yang ditanyakan oleh para peserta yang hadir disini, sudah saya coba diskusikan juga dengan Bapak. Seperti itu, ya mudah-mudahan banyak sekali, kalau memang kita kupas-kuntas secara seluar, nggak akan selesai nih Pak. Buat satu hari ini, banyak sekali yang mungkin kita tidak bisa selesaikan dalam satu tema ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bersenambungan, kita bisa nanti ngobrol bareng lagi, di lain kesempatan agar supaya teman-teman semua yang hadir disini termotivasi untuk mereka benar-benar pastinya sebelum mereka mempersiapkan bahasa, mereka mempersiapkan motivasi terlebih dahulu, itu yang terpenting, agar supaya mereka motivasinya untuk kuat untuk kuliah luar negeri itu yang mungkin di awal. Terakhir mungkin Pak Seto closing statement di kegiatan ini Pak, ya kira-kira harapan atau keinginan Bapak untuk memberikan nojangan kepada mereka apa saja mungkin yang akan harus mereka lakukan. Mungkin di closing statement terakhir oleh Pak Seto. Ya, mohon izin Pak Isha, sebenarnya ini akhirnya sudah habis ya. Saya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini? Boleh, boleh Pak. Karena ini perlu saya jelaskan ya. Ini ada banyak nih, tapi saya coba cepat aja menjawab, mudah-mudahan memenuhi keingin tahuan adik-adik ini cukup. Baik, boleh. Saya satu-satu ya, sebelum saya closing ya. Dari Ki Hariwondo ya. Ini Brian, nggak nanya ya. Halo Pak Seto, saya ingin bertanya Pak. Brian-nya mana? Belum ada ya. Kalau Ki Hariwondo, tip-tip saat menjalankan kuliah di luar negeri, selain kemampuan bahasa, niatnya sepangkat, apakah? Jadi, tip-tipnya adalah, kalian harus bisa memanage waktu. Yang kedua, kalian juga harus punya bergaul dengan teman. Jangan kuper. Yang ketiga, kalian harus aktif mencari informasi di kampus ya. Karena ini menjalankan kuliah di luar negeri. Nah, yang keempat, kalian harus punya teman yang baik. Teman yang baik, lingkungan yang benar, itu seperti itu yang saya pengalaman. Kemudian, Weni, Pak, saya mau nanya sistem pembelian luar negeri, setiap apa? Sistem pembelajarannya, itu dia face-to-face. Kalau kalian masuk S1, face-to-face, lecture, kemudian ada tutorial, terus kemudian kalian ada tugas, assignment, dan ada project namanya. Project itu berkelompok biasanya. Ya, seperti itu. Nanti kalau face-to-face, itu kalian bisa bertanya setelah kelas selesai. Kalau tutorial, kalian bertanya kepada asisten dosen. Nah, di luar jam itu, kalian bisa ada namanya consultation time, itu ada di pintu dari setiap dosen kalian. Itu ada jam hari. Jadi, kalian bisa nanya apapun terkait tugas di situ. Kemudian, dari Korimbi ya. Bagaimana cara ekonomi di Indonesia bisa berkembang cepat dan terlepas dari negara asing? Wah, ini berarti nih. Pertanyaannya harus pakar ekonomi nih, kayaknya ya Pak Ishak ya. Nah, ini saya bukan alih ekonomi, tapi saya lihat ekonomi di Indonesia saat ini cukup berkembang. Hanya saat ini dengan pandemi jadi ini ya, problem ya. Karena pertumbuhan ekonomi melambat. Dan kita juga masih tergantung luar negeri karena banyaknya impor barang. Jadi, kalau mau bisa berkembang di Indonesia dan terlepas dari negara asing, harus punya kemandirian. Kemandirian dengan apa? Memiliki ilmu kalian ke luar negeri, itu salah satu cara untuk terlepas dari negara asing. Kemudian berikutnya apa? Putih Alvina. Halo Pak Seto, saya mau nanya apa saja tips sukses untuk generasi muda menurut Pak Seto. Tips suksesnya adalah, pertama, kalian harus punya kemampuan bahasa dulu. Karena kalian akan berkomunikasi dengan siapa-apa siapapun. Yang kedua, kalian harus menjaga iman takwa kalian. Karena sekarang saat ini terjadi dekadensi moral, makin canggih teknologi, kalian harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, kalian dalami ilmu pengetahuan. Itu kunci suksesnya. Selebihnya kalian belajar sendiri ilmu-ilmu atau informasi seperti apa. Jadi, kalian bisa sukses kalau kalian bisa bergaul, kalian menghormati orang, kalian tidak sombong, dan kalian cepat dalam melakukan action. Itu yang paling penting. Ini menarik, karena kalau kita lambat, orang lain akan mendahului kita. Dhani Prasetyoppa, ada tips untuk kuliah keluar negeri untuk membuat kita dari sekolah negeri yang tidak terlalu pengetahuan, dan bagian aja mengubah pola pikir pesimis menjadi optimis. Jadi, tips keluar negeri tadi saya sudah sampaikan kan, pencahaya diri semangat, bergaul, dan sebagainya. Dan harus percaya diri, dan sebagainya. Mengubah pola pikir pesimis menjadi optimis. Nah, kalian harus melihat tujuan kalian dulu. Kalau kalian tahu tujuannya, kalian ingin jadi apa, kalian akan optimis. di tengah keterbatasan yang ada. Jadi, kalian harus bisa mampu. Jangan kalah sama orang-orang dulu yang terbatas, bisa sukses. Orang-orang dulu sukses seperti sekarang, karena dulunya bekerja keras. Nah, kita orang-orang sekarang harus lebih sukses dari mereka. Jadi, bagian aja mengubah pola pikir pesimis, kembali lagi dari mindset kita. Mindsetnya dirubah langsung, menjadi optimis. Jadi, kita harus akan bisa otomatis akan menjadi optimis. Jadi, jangan berpengarikan pesimis. Nah, Tifa, pas itu belajar di daerah mana dan kehidupan kesehatan di sana seperti apa ya? Saya belajar di Australia, di kota Melbourne. Kehidupan kesehatan di sana seperti apa? Kehidupannya seperti kehidupan di Indonesia, baik, karena sangat komunitas, environment-nya bagus, cukup nyaman di sana, dan cukup religius juga, orang-orang agamanya cukup bagus. Biar hidup berapakah per bulan, per minggu? Itu per bulan tadi saya bilang sekitar 500-600 USD. Marisa Poli, Halo Pak, saya ini bertanya bagaimana cara-cara mengapa menyesuaikan diri duang lingkungan baru luar negeri? Jadi, menyesuaikan diri duang lingkungan baru luar negeri itu bertahap. Jadi, nggak bisa. Yang itu ada yang disebut dengan istilah culture shock. Jadi, kalau kalian gegar budaya, kalian bisa berbahaya, tapi ini adalah normal. Setiap manusia akan melewati fase itu. Kalian harus yakin saja bisa melewatinya, optimis, banyak berdoa, banyak meminta saran kepada orang tua, dan bergaul dengan teman-teman yang baik. Dan di sana tentunya, insya Allah akan bisa menyesuaikan diri. Cukup banyak di sana komunitas yang baik, juga teman-teman, dan informasi atau sarana-sarana yang bisa dimanfaatkan. Jadi, mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri. Kalian menyesuaikan diri itu baik secara komunikasi, sosial, maupun secara geografis, secara cuaca. Karena cuaca itu juga di sana cukup nyaman, jadi nggak terlalu berat. Nah, Ibrian. Mbak, saya mau tanya bagaimana cara Bapak berbicara dengan lingkungan selanjutnya. Tadi sudah saya jawab ya. Saya Fira Karolinak untuk dapat biasiswa itu sulit nggak pernah. Waktu itu saya mengikuti beberapa fase seleksi biasiswa. Kalau dibilang sulit, ya sulit. Tapi, alhamdulillah saya bisa melewati fasenya itu seleksi akademis. Jadi, menghitung, seperti UN, tes, pelajaran, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Hanya itu saja yang ditanya. Kemudian, bahasa Inggris. Kemudian, interview. Kemudian, tes kesehatan. Kemudian, ada tes psikotest. Sudah. Habis itu dinyatakan lulus. Tapi, kalian bisa mencari biasiswa. Lebih banyak lagi sekarang ya. Jangan khawatir. Hal penting apa sih yang harus dipersiapkan untuk siswa kelas 11. Ini masih kelas 11 nih, Jasmine. Jadi, ya belajar. Belajar. Belajar mempersiapkan untuk kelas 12. Dan yang kedua, belajar untuk mempersiapkan bahasa. Yang ketiga adalah mencoba mengantisipasi sekolahnya mau kemana. Rencananya mau kemana. Mau belajar ilmu apa. Tanya-tanya ke Euromanagement. Tanya-tanya bagaimana syarat-syaratnya. Jadi, pas kelas 12 nggak kaget. Jadi, Euromanagement udah terbiasa ya. Sejak hampir 17 tahun ya. Sejak 2003. Jadi, kalian bisa mempercayai Euromanagement lah ya. Untuk mempersiapkan ini semua. Buat anak muda yang penting. Untuk berani terjun, berani berkembang. Saatnya anak muda yang ambil alih. Kita gunakan new system. Jangan old system. Ada semua. Tis bersaing untuk masusul luar negeri gimana, Kak? Oke. Bersaing dengan masusul luar negeri ya. Bersaing dengan masusul luar negeri. Pada prinsipnya mereka, orangnya bagaimana ya. Kadang ada juga individualis. Ada juga yang komunikatif. Kita nggak melihat ada persaingan di sana. Tetapi, kita berjuang kita tuh. Bagaimana kita bisa dapat nilai bagus. Survive. Selesai tugas-tugas kita gitu. Kalau saya. Jadi, saya nggak berpikir. Oh, orang itu ini ya. Ini ya. Jadi, saya nggak berpikir waktu itu. Saya nggak tahu ya. Kalau kalian berpikir, membanding-mandingan dengan teman-teman kalian. Tapi, kalau bagi saya, prinsip saya adalah lulus dengan nilai baik. Pulang dengan sukses. Terus, kita bisa mendapat ilmu. Nah, masalah-masalah itu ya. Baya kita berhubungan baik saja. Pak, pernah nggak merasa sampai di titik terakhir dalam berkuliah di Ustali? Titik terakhir itu maksudnya apa ya? Apa ini? Masalah ini. Masalah kuliah ya. Jadi, mungkin ini kalau ada masalah ini ya. Terkait teknis atau masalah kuliah ya. Jadi, kalau masalah kuliah sih saat itu saya hanya kesulitan membelajar aja sih. Jadi, bisa dilewati dengan baik. Berjuang aja mencari cara bagaimana bisa mendapatkan hasil yang baik. Berteman, tanya-tanya. Jangan malu gitu ya. Jadi, kalau ada masalah harus bilang dan sebagainya. Sempat ragu nggak menurut ilmu dua negeri? Ya, sempat ragu. Tapi, karena didorong orang tua, kakak-kakak, dan teman-teman juga. Jadi, saya juga nggak takut jadi berani. Dan saya mencoba bismillah aja dengan niat mencari ilmu. Kemudian pulang, dapat ilmu dan niat beribadah. Jadi, saya insya Allah aman dan selamat gitu ya. Menjaga diri. Ragu sih wajar ya. Kalian masih muda ya. Pak, apakah orang yang kuliah dua negeri harus pintar? Tidak. Apakah ada kesempatan untuk orang dengan biasa saja bisa? Ya, itu sih jawaban saya. Pak, gimana kalau mau kuliah dua negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris? Belajar. Kalian harus belajar bahasa Inggris. Mau nggak mau, ya kan? Jangan diem aja. Karena itu ilmu. Kalau nggak, ya bagaimana kan? Kalian mau pakai bahasa Tarsan. Ya, nggak kan? Harus jelas. Harus belajar. Orang-orang Inggris hanya mau ke Indonesia belajar bahasa Indonesia. Masa kalau kita sopan. Kalau nggak belajar bahasa Indonesia, nanti kan kita nggak sopan. Pakai bahasa Indo aja boleh nggak? Boleh kalau di Indonesia. Boleh aja. Kalian kamu aja sendiri pakai bahasa Indonesia. Masalahnya, kalian nggak direspon. Karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Kecuali teman kalian itu bisa bahasa Indonesia. Kalau belajar gini, pakai bahasa Indonesia, tapi orang yang bisa bahasa Indonesia di sana. Jarang di sana bahasa Indonesia. Tapi di luar Australia itu, negara yang paling banyak orang Indonesia itu di kota Sydney dan Perth. Melbourne nomor tiga. Jadi, saya suka mendengar orang Indonesia yang ngomong bahasa Indonesia. Tapi sepertinya nggak sopan. Karena di luar negeri itu kalau ada orang yang ngomong bahasa asing, itu sebuat insult. Jadi, dikira kita itu ngomongin orang. Jadi, nggak sopan. Kalau ngomong bahasa Indonesia harus bisik-bisik. Atau nggak ada orang-orang lain sekitar kita. Karena perbedaan dari cara belajar Indonesia dengan luar negeri apa? Perbedaannya adalah kalau di luar negeri itu lebih independen dan lebih mandiri. Tapi semua fasilitas disediakan dan jelas. Targetnya jelas, referensinya jelas. Terus, jangka waktunya jelas. Kemampuan kita juga dipantau. Terus, nggak aneh-aneh. Penilainya objektif dan sebagainya. Jadi, kalian bisa terjamin. Makanya sekolah di luar negeri itu kalian akan punya nilai plus dibandingkan di Indonesia. Apa yang akan menjadi faktor utama dan menurunkan kami mendapatkan biasiswa? Saya kurang tahu. Tergantung biasiswanya ya. Nanti cek lagi. Pesatan biasiswa apa. Kalau dulu saya, syaratnya nilainya 7 minimum. Tapi yang sulitnya adalah seleksinya. Kalau itu kan syaratnya saja. Kalau kita dibully selama belajar di luar negeri, apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian dibully, kalian menghindar saja. Nggak usah dilawan. Karena di luar negeri, di Australia itu kalau ada bodi kontek, itu akan dibawa ke pengadilan. Kalian menyentuh, memukul, bukan verbal, secara kontek fisikal. Itu sudah langsung masuk ke pengadilan. Jadi, berbahaya. Jadi, orang luar negeri juga nggak berani sebenarnya. Karena mereka tahu hukum. Jadi, hati-hati jangan saling membuli, menghindar saja. Ganti. Terus, bersaing dengan masalah luar negeri tadi sudah. Mojimeta Pulong Beasiswa di luar negeri itu sangat besar bagi pelajar Indonesia. Iya, sangat besar. Sisi meninggal di luar negeri, kenapa sistem belajar Indonesia selalu ketinggalan? Karena di Indonesia itu metodenya, kalau menurut saya, metodenya sehingga hasilnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar pendidikan kita. Jadi, nanti kita bahas lah ini ya. Karena ini panjang ini. Selamat siang, Pak. Saya mau bertanya, cara belajar bahasa asing dan cepat bagaimana? Nah, itu orang-orang Euromanagement tuh tahu tuh. Nanti dikasih tahu tips-tipsnya ya. Cara belajar bahasa asing dan cepat. Kalau saya pengalamannya, banyak praktek. Banyak mendengar, banyak bicara, dan banyak bergaul dengan orang-orang asing. Jangan bergaul dengan orang Indonesia lagi. Terinspirasi pertama kali dari mana, Pak? Dari TV, dari guru, dari kakak. Orang tua juga saya pernah ke luar negeri. Jadi, cerita juga. Jadi, banyak inspirasi. Kalau sudah bisa bahasa Inggris, bagaimana cara untuk masuk kuliah di USA dengan cara menurut saya? Silahkan aja. Kalian nanti bisa mengapply BSI Setua yang ada di pemerintah Australia, di website-nya. Jadi, kalian bisa lihat login ke studiaustralia.com ya. Atau AusAid. Itu ada banyak link-link informasi beasiswa. Kamu tanya faktor apa saja sih? Yang dipertimbangkan dengan beasiswa keluarga negeri? Faktor akademis yang pertama. Yang kedua faktor bahasa. Itu aja. Paling nanti ada tes-kotes ya. Atau wawancara dari beberapa universitas. Pernah kena rasisme nggak apa? Di sana terus cara bawa mengenai rasisme di sana bagaimana? Saya nggak pernah merasakan kena rasisme, tapi di beberapa kota yang jarang penduduknya itu rasisnya sangat besar. Seperti Adelaide. Saya pernah ke sana. Mereka seperti marah-marah gitu. Nggak tahu, nggak jelas kenapa marah-marah. Dia pikir kita tuh ngomongin dia. Karena kita ngomong bahasa Indonesia kayaknya. Jadi, terganggu kali. Seperti itu aja sih. Nggak pernah ada aneh-aneh. Tapi saya pernah digodain itu aja. Bukan rasis sama yang lain. Jadi, kayak pelecehan lah gitu. Di tram, menggoda apa, ngajakin ngomong. Tapi kayak menggoda aja. Menggodain kita gitu. Ngajak bercanda atau apa. Tapi kayaknya saya ingin. Karena itu malam ya. Kalau kita ingin sekolah dua negi, apa nilai peringkat di sekolah sebenarnya harus sebesar di atas? Nggak tuh. Nggak harus. Kak Seto, ya mau bertanya titik paling sulit yang kakak alami selamat berugian dulu lagi apa, Kak? Ini, apa namanya? Ini Akmal ya? Ada Akmal di sini ya? Halo, Akmal. Mana Akmal? Ada Akmal. Titik paling sulit itu ya ketika uang sakunya nggak ada. Uang lagi nggak ada. Terus kemudian lagi susah-susahnya menghadapi ujian gitu ya. Terus cuaca juga lagi dingin-dinginnya gitu sih. Kalau menurut saya. Tapi itu lewat kan. Kita akan melewati itu. Tenang aja. Tadi ada pertanyaan. Kita harus berpikir optimis ya. Jangan pernah pesimis. Kak, bagaimana memanage waktu belajar buat beasiswa dan di sekolah? Memanage waktunya ya. Kalian fokus aja membagi waktu. Punya timeline. Terus kemudian apa targetannya. Terus kalian bagi apa aja tahapannya. Jadi kalian punya jadwal. Hari Senin ngerjain apa. Selasa ngerjain apa. Rabu ngerjain apa. Jadi jangan. Jangan ini. Jangan. Apa jangan. Nah. Minimal level bahasa Inggris yang kita kuasai untuk jadi modal kuliah dua lagi. Apakah? Apakah yang namanya sudah cukup ya? Entah-entah cukup. Tapi nanti kalian punya tes IELTS ya. Tes IELTS atau TOEFL bahasa Inggris. Hal yang mudah-mudahan. Corona konspirasi bukan, Pak. Ya, halo, Pak Seto. Mungkin sedikit jaringannya terputus. Buat. Tidak. Tidak. Bagaimana nih? terputus mungkin jaringannya dan sebagainya beliau juga belum bisa hadir juga di sini, ya pada intinya buat teman-teman semua, pada hari ini tadi Pak Seto sudah menjabarkan ataupun informasikan buat teman-teman semua tentang bagaimana peluang teman-teman semua untuk bisa kuliah di luar negeri khususnya untuk di Australia, yang tadi mungkin banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Seto ini menjadi modal awal buat teman-teman semua, menambah semangat buat teman-teman semua menikuti program kita jadi untuk itu kita harapkan banyak sekali informasi-informasi yang tadi Pak Seto sudah sampaikan kepada kita semua, di dalam menjadi modal awal untuk kita semua mungkin terakhir Pak Seto mungkin bisa di closing statement buat teman-teman, apa nih kira-kira dari Pak Seto buat teman-teman semua di sini, agar lebih semangat mereka untuk menggapai cita-citanya ya, terima kasih Pak Ishak, adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya sayangi kalian ini adalah aset bangsa negara kita saat ini memiliki apa namanya bonus demografi, yaitu komponen anak mudanya 60% yang generasi tuanya 40% dan ini 60% ini harus bisa kita jadikan aset bangsa Indonesia untuk maju nah kalian ini punya misi yang besar yaitu memajukan sumber daya manusia dan ilmu pengaturan teknologi nggak lebih dari itu karena kalian memang saatnya lagi belajar oleh karena itu kalian harus banyak menggali ilmu salah satu wahananya adalah keluar negeri ya, seperti saya jadi saya bercerita ini karena saya mengalami saya mendahului aja dari kalian karena usia saya lebih tua dari kalian ya kan jadi kalian punya hak yang sama saya semangat harus optimis jangan takut jangan minder ya negara-negara asing itu takut sama kita kalau kita cerdas kenapa mereka memandang rendah pada bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia relatif di sana tidak cerdas kalau tidak cerdas nggak ada alasan lagi kita sama sejati ya artinya kalau kita human development index kita baru 36 kalian nanti dengan kalian bisa 34 atau 30 ilmu-ilmu apa yang harus dipelajari kalian mempelajari semua ilmu dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini teknologi apakah bisnis atau desain atau infrastruktur karena negara kita terus masih membangun untuk modal kalian untuk keluar negeri adalah satu yaitu pertama motivasi dulu harus kuat kalian bisa dapat motivasi dari dari saya dari alumni-alumni itu tanpa ini karena kita nggak ada kita masih terus semangat saya aja yang udah hampir 20 tahun nggak dari luar negeri ya udah selesai saya masih semangat kalau kalian yang belum kalian sangat keingin tahun kalian harus lebih tinggi dibandingkan saya nah terakhir adalah kalian harus terus berdoa kepada Allah subhanahu wa tara kepada Tuhan yang mahu kuasa ya dimanapun kalian berada diberikan petunjuk hidayah bahwa itu yang terbaik bahwa kalian berjalan dengan sesuai dengan yang yang di apa arahan petunjuk Tuhan yang mahu kuasa jadi kalian itu nggak salah arah kalian memilih apa yang kalian inginkan sesuai kalian minta masukan dari orang tua adek-adek kakak-kakak atau saudara-saudara kalian yang pernah luar negeri jadi prinsipnya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jadi kalian harus menaikkan apa cacat kalian setinggi langit ya karena di atas sangit masih ada lagi kan dan kalian harus yakin bahwa kalian itu mampu tidak ada masalah di luar negeri dengan siapapun kita bersaing kita mampu dan kita buktikan terus sampai sekarang jangan sampai kalah jadi kakak-kakak kalian yang mendorongi kalian yang lebih awal di luar negeri itu sudah berjuang sekarang giliran kalian nih di era kalian nih kalian harus belajar lebih sukses lagi membawa nama bangsa nama harum bangsa Indonesia harus kalian jaga di luar negeri ya harus baik jangan mencoreng nama baik bangsa Indonesia karena nama bangsa sudah berat jadi demikian Pak Ishak motivasi dari saya kalian semua adek-adekku terus belajar terus semangat terus beribadah terus berpikir positif jangan pernah merendahkan orang kalian bergaul ya mencari informasi karena jangan jangan pernah kamu berpikir ada pertanyaan bodoh semua pertanyaan itu bagus jangan pernah takut nah itu di luar negeri itu banyak orang Indonesia yang minder atau gak berani akhirnya dia gagal gara-gara dia takut bertanya jadi kalau kalian ingin tahu ingin tanya tanya ya jadi disitulah kalian bisa mengembangkan pola pikir kalian berdiskusi dan sebagainya jadi demikian mungkin kata penutupan dari saya saya ucapkan selamat dan sukret salam sehat dan salam ke keluarga kalian semua ya amin 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 jadi ini adalah program yang memang secara reguler kita lakukan yang alhamdulillah di hari ini ada Mas Seto selaku alumni dari OSPI dan beberapa negara lainnya dan beliau juga salah satu menjabat sebagai menjabat tinggi juga di BPPT yang mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau ya menjangan oleh beliau insya Allah memudahkan kita semua untuk menggapai cita-cita kita yaitu bisa kalian untuk studi ke luar negeri itu harapan kita bersama oleh karena itu Euromanagement Indonesia akan terus-menerus mendorong mahasiswa siswa-siswa Indonesia untuk terus bergerak untuk menggapai cita-citanya yaitu untuk studi ke luar negeri itu saja yang dapat saya sampaikan saya dengan Isar saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua apabila mungkin kalian yang mungkin ingin memperjelas informasinya tentang bagaimana caranya untuk kuliah ke luar negeri dan sebagainya nanti ada beberapa sesi-sesi yang mungkin nanti kami akan diberikan buat teman-teman semua dan jika dari itu kalian juga kita juga offline service jika kalian ingin lebih detail menanya tentang bagaimana caranya untuk studi ke luar negeri dan sebagainya kalian bisa menggunakan offline service dari Euromanagement Indonesia mungkin itu saja dari saya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Seto yang sudah memberikan atau menguangkan waktunya di kesibukan Pak Seto di sore hari ini dan kami juga ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah juga hadir berpartisipasi untuk menimpa ilmu ilmu itu tidak bisa juga datangnya dari sekolah saja melainkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin itu saja menurut saya saya ucapkan terima kasih apabila ada kekuatan dalam pelaksanaan yang kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan buat teman-teman semua salam sukses dan salam sehat buat kita semua selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih sampai bergabung lagi di kegiatan lainnya ini program awal buat teman-teman semua sebelum kalian ingin memberikan motivasi buat teman-teman semua jadi kita harap kalian harap juga hadir di acara kegiatan-kegiatan kita ini memotivasi agar kalian punya wawasan sebelum kalian bergabung di program di program bahasa kalian punya wawasan-wawasan secara global dan internasional itu yang kita harapkan pada saat kalian belajar terbesar ada juga tujuan kalian untuk mengikuti program bahasa tidak hanya sebatas main-main hanya tidak hanya sebatas untuk tahu untuk bahasa yang kalian inginkan akan tetapi tujuannya adalah kalian ingin studi ke luar itu yang terhadap kita besar oke terima kasih semuanya mungkin itu saja selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak oh anak gaming